Pasir informasi, kemudian pasir program selesai, kemudian dilanjut ke rekreasi, kemudian pasir medelik. Tapi dia saling memakai ini dalam arti pasir informasi yang belum selesai sudah mulai pasir program selesai. Kalau pada pasir informasi ini, ada proses demonstrasi di situ ya, pembukuan, jadi kalau ada duga, ada mekanisme pembukuan darah untuk menelitikan darahnya. Ada proses informasi, ini ya prosesnya, ada perlepasan persoaktif, kemudian pada prooperasi ada proses. Yang penting sini adalah proses granulasi ya, proses pembentukan prooperasi ya, pembentukan pribola, pembentukan dialingan granulasi, dan proses agniopinesis, pembentukan komodarema. Dan kemudian proses yang berikut, proses remodeling ya, dia bisa, kemudian tadi yang rekreasi bisa sampai 4-5 hari, proses operasi 4-4 hari, ya ini remodeling, 21 hari sampai 2 tahun ya. Remodeling itu, proses yang penting di situ yaitu luka yang sudah dalam hati secara maklumat, sudah sebuah, tapi dia ada proses untuk memuatkan, ya. Atau pembentukan dan meminimal keadaan ini yang sekarang, atau pokokas luka. Jadi kalau kita rekreasi tadi, kalau ada cedera, luka yang ada populasi, infomasi, ekonomiasis, pembentukan dialingan minumasi, sebenarnya memperjadi proses remodeling, sehingga menjadi suatu luka yang sempurna. Di antara ini itu ada posibilisasi, prolifiasi jaringan ikat, dan pokokasi, ya. Yang perlu kita ketahui faktor-faktor, yang perlu kita ketahui penyumbuhan luka, ya. Jadi ada faktor lokal, faktor sistemik, ya. Faktor lokal-faktor lokal ini yang, ini maksudnya yang mengambat atau memperlambat terjadinya pengujuan luka. Jadi kalau ada proses infeksi di situ, ada benda asing, ada pheksia, ya. Hipoksia itu, ya, ada-ada di situ berpulang, ya. Oksigenasi berpulang, ya. Ada defisiensi vena, ada jaringan parut, atau lewat trauma sebumnya, atau kerusakan alpil mediasi, ini fotokontor ini akan menyebabkan penyembuhan luka terhambat, ya. Jadi kalau kita hambatkan sini, kalau proses penyembuhan luka yang memahal itu terjadi, kalau jaringan fiabel, ya. Tidak ada benda asing. Kemudian bebas kontenasi bakteri yang berpulang, ya. Maka penyembuhannya akan berlaku secara lemah, ya. Lihat. Kalau yang tanya faktor lokal, ini faktor-faktor sistemik, ya. Ya, memperlambat penyembuhan luka. Malnutrisi, jelas, ya. Misinya turun, ya. Memperlambat. DM, ya. Ada tadi, ya. Makalannya dokter, ya. Di kotex steroid juga, penggunaan skotex steroid akan memperlambat penyembuhan luka. Ada alkohol, ya. Alkoholisme, ada penyakit kanker, polimia, penyakit ikhterosi yang diantris. Pada pasien yang diberikan jumlah terapi. Nah, ini juga obesitas, ya. Memperlambat penyembuhan luka juga. Memperlambat penyakit, ya. Memperlambat penyakit, ya. Karena proses regenerasi sudah, ya. Sudah mulai lambat, ya. Merokok, ya. Ini, ya. Penting ini, merokok, ya. Dan penyakit metabolik, ya. Atau endokrin yang lain. Ini, kenapa itu seperti, ya, apa? Nutrisi, ya. Ini, contoh saya, nutrisi aja, ya. Salah satu dari pakolokan tadi. Kenapa dia memperlambat? Nah, ini nutrisi. Ini penting untuk proses penyembuhan luka, tadi. Ini luposa, ya. Penting untuk sintesis. Awake, arginin, metalin, putamin. Ini, apa ya? Asam amino, ya. Penting untuk, ini. Ini proses penyembuhan luka, ya. Ini juga, Ini apa, ya? Mana? Car besi tadi, ya. Vitamin C, Brissi, arginin, etonin, ya. Alumin, ya. Ini semua penting dalam proses penyembuhan luka. Dalam arti, kalau terjadi keperangan, Sat-sat ini akan memperlambat penyembuhan luka. Ini, ini contoh kalau, ya, apa, mula, ya. Waktu-waktu yang berlambat. Lanjut lagi. Ya, ini sebenarnya intinya, pendata rasa cukup luka. Ya, yang penting dalam penyembuhan luka, itu loh, yang penting dalam. Antiproba, yang preparasi dari si luka, dan tutup penyembuhan. Yang luka. Dalam penyembuhan luka, kita lihat ukuran lebih luka, lokasi luka, tasa luka, ya. Jadi, sebelum kita menangani luka, kita harus nilai dulu lukanya ini. Ini asal yang dilihat ini, ukuran lebih luka, lokasi luka. Ada exudar, tidak. Ada infeksi, tidak. Di mana ini membangunan luka selanjutnya. Ya, contohnya, kalau, kalau, kalau exudarnya ada otak-otak infeksi, berarti kita harus memberikan antibiote. Kemudian, pemilihan antimikroba untuk perawatan luka, ya, jadi, ini penting. Jadi, tidak semua, ya, luka itu penting untuk, harus diberikan antibiote. Jadi, semuanya yang luka, bukan ada infeksi kontinasi. Tapi, semua luka, pasti terinfeksi. Infeksi itu tergantung dari, jumlah kuma, patabilitas, biolasi kuma, resistensi host. Jadi, kalau, untuk luka jadi infeksi, harus ada tahapan yang ingin kontinasi dulu kolonisasi, baru infeksi. Ya. Infeksi di tempat lokal, atau menyebab, atau sistemic, ya. Jadi, luka kronis, ini yang selalu dapat menyebabkan infeksi, walaupun tidak selalu infeksi, ya. Antibiotikanya diperlukan, bila ada tanda, dan bila ada infeksi. Jadi, kalau secara, mikrobiologi, itu kalau di infeksi, atau kalau misalnya, jumlah, iblinya, kumahnya sekitar 10,5, berkolonis, CVU, atau kolonis, form unis berCC, ya. Itu, bahwa dibilang infeksi, ya. Tanda-tanda, negara PCOK, negara-negari, ya. Jadi, memang, saya kira sudah tahu, ya. Kemudian, lada yang sudah, prolek, bahwa tidak enak, ya. Kemudian, tanda sistemik, lada demam, badan tidak enak, ya. Tidak enak badannya. Peningkatan, ada peningkatan jumlah deposit. Antimikroba, ada yang lokal, ada yang sistemik, ya. Yang lokal, ada antiseptik, ada antibiotik, topikal, ya. Topikal itu ada yang sedang tunggal, ada yang kombinasi dengan resi. Kemudian, sistemik, ya. Antimikroba sistemik, jika ada tanda, diberangkan jika ada tanda dan ideal sistemik. Pemunan ini. Ya. sebaiknya antibiotik sistemik berdasarkan kotor dan resi sistemik koma. Walaupun tidak ada, tidak bisa lakukan berdasarkan data empiris dari rumah sakit. Antiseptik, ya. yang sering digunakan, Povidon, Dioden, atau BDD, atau LORH, ini, ya. Nah, penggunaan Povidon, Dioden, atau BDD, ini, sebenarnya, ini bersifat oksitar, sehat-sehat di bulas, dan menghambat produk psikologi, ya. Sebenarnya, menghambat produk luka. Jadi, kalau digunakan harus dilihatkan hingga konsentrasi 1% agar aman untuk pemisian luka. Jadi, sudah dilihatkan sebuah kali, ya. Oh, resi ini, ya. Biasa digunakan pada waktu operasi untuk cuci tangan, ya. Ya. Sama juga, ya. Kemudian, yang kedua, preparasi nasa luka, ya. Sebenarnya, kita harus menasisi, deprimen, kontrol kebelakatan, kemudian penampatan dan monitor luka. Ya. Jadi, tujuannya bebas serba, kita bentuk lingkungan, ya, optimal untuk penyemuan luka. Ya. Di mana, ala itu, dapat didapat kemungkinan dasar luka stabil, yang sudah minimal, kemudian, faskulasi yang baik pada dasar luka. Itu dicapai dengan deprimen, ya, kontrol kebelakatan, menanyemen dari bakteri infeksi atau bakteri lor. Ya. deprimen itu macam-macam, ya. Ada otelitik, mekanikal, jenikal. Jadi, kita kenal sama ini, surgikal deprimen, dan pasti membuat jaringan mati, ya. Nekrotik, kesudar, dan negris metanologis, melalui pembedahan dengan pisau, atau dengan puting, ya. Sebenarnya ada cara-cara lain juga, ya. Ya. yang bersifat lukun, ya, yang bersifat lukun, ya, itu surgikal deprimen, ya. Ya, lanjutnya. Tapi sebenarnya ada juga otelitik, ya, menggunakan resi-resi, ya. Nanti ada contohnya seputar, ya. Ya. Jadi, perbedingannya ini, ya, nanti bisa dibaca di makanan saya, yang murah, ya, yang bedah, ya. Jadi, dengan disana, bedah, atau surgikal. Ya. Kemudian kita kontrol kelembapan, ya. Jadi, kelembapan itu, maksudnya, eksudar. Eksudar itu harus dikontrol, ya. Eksudar itu, sebenarnya perkembangan kemarin pada luka yang akut. Jadi, biasa. Tapi kalau luka berlebihan, merupakan musuh-musuh, ya, pada luka kronis. Jadi, harus dikontrol. Jadi, prinsip luka itu, kita harus usahakan kondisinya supaya agak lembah, ya. Bukan kering, bukan kejua basa. Ya. Kemudian, kita harus evaluasi juga perkembangan luka, ya. Ada maju atau tidak. Ada skornya ini, ya, besar luka. Kemudian, yang berikutnya, tracing luka. Itu, sebuah media untuk menonton dari sudut dan memberikan kelemahannya sesuai. Pemilihan tracing ini disimpan di luka dan diperleng. Ini contoh, minta, gue menurut lagi, ya. Jadi, selama ini, tracing ini, kita kenal, yang konfesional, ya. Kasa, ya. Kasa, atau kapas, ya. Sebenarnya, ya. Mungkin ada juga, ya. Contoh-contohnya ini, ya. Ini, ya. Ya, prinsip dasar tracing, ya. Jadi, luka kering itu, penuluh diperlengasi, jadi, jangan. luka kering itu, kalau luka kering, ya, kita musikasi, harus dilepapkan. Kalau eksodat banyak, kita harus diabsorbi, eksodatnya, seperti dielompat. Kemudian, rekonet protik, perlu di-deberimah, dibuat, ya, dengan operasi, dari skala macam, dan luka infeksi, perlu di-proba. Jadi, konsep penyembuhan luka, adalah memikir suasana yang lembab, yang sesuai, ya. Ya, ini klasifikasi, bisa dibaca sendiri, ya. Jadi, yang tradisional, ada yang meneran, basic. Kalau ini klasifikasi, lain juga, basic, ya. Iner, ada yang apa sih, meraptif. Ada yang mengakai, yang tipe deri, ya. Ini contoh-contoh tracing ada, ya. Nanti dibaca aja, karena waktu. Ada yang menyerah jaringan, ya. Menyerah, ya sudah, yang sedikit, ada yang banyak, ya. Drogel, ini dokter, ya. Alginat, ya. Ada yang mengandung, apa, antibiotik aja, ya. Kalau ini, ini saya, algoritma aja, untuk peruteraan kita, untuk peruteraan luka, kalau takut, bagaimana, ya. Jadi, baca. Kalau ada yang kronik, ada yang mikrotik, ya. Baca sendiri, ya. Karena waktu ini. Jadi, ada juga, apa namanya, teknologi modern, ya. Ada yang dikatakan, yang berbaris, ya. Rekoman kritik, ya. Ya, kalau kita ingat puas, ini masih dewan-awan, ya. Bumada, ya. Penutupan luka, ya. Bisa dengan script draft, primer, atau juga sub-business bullying. Ya. Kultur bullying bisa. Aku sudah lelah. Jadi kesimpulan, ya. Ini kesimpulan. Ya, satu minit lagi. Jadi, luka itu, kalau ada jaringan nekrosis, ada bakter hidupi, ya. Tadi sudah, itu akan memperlambat penyembuhan luka, ya. Nah, untuk, untuk mengatasi itu, supaya lukanya cepat, kita harus lakukan dengan penyembuhan luka, ya. Supaya disembuh, ya. Jadi, ini, ini, ini tadinya banyak luka, ya. Tapi dengan penyembuhan perawatan yang baik, akhirnya bisa jadi lulus semang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.